Halo teman-teman, hari ini aku bikin klepon labu parang untuk bahan-bahan yang saya gunakan, ini labu parang yang sudah saya cuci bersih kemudian parutan kelapa, kemudian tepung kanji, garam, dan gula merah ini parutan kelapa, saya kasih garam sedikit setelah itu, kita kukus dulu kelapa parutnya dan labu parangnya juga kita kukus dulu, sampai matang atau sampai untung setelah labunya matang, kemudian kita haluskan pakai sendok, seperti ini setelah itu, kita tambahkan tepung kanji ini saya pakai 3-5 sendok makan saja setelah itu, tambahkan garam, 1 jumbo kalau ingin rasanya lebih manis, boleh dicampuri dengan gula pasir sedikit tapi ini saya tidak pakai gula pasir ya karena labunya itu, rasanya sudah namis setelah tercampur, kemudian kita ambil adonan dan kita bulung kita bentuk dan di dalamnya dikasih gula merah bentuk adonan sampai bulat seperti ini ulangi sampai semua adonan habis usahakan ya, gula merahnya itu di tengah-tengah dan tidak keluar dari adonan supaya nanti kalau dimasak tidak bocor gula merahnya setelah semua adonan bulat dibulat-bulatkan seperti ini kemudian kita rebus keleponnya untuk airnya ditambahkan dengan minyak sedikit supaya tidak lengket kita rebus sampai keleponnya matang ini keleponnya sudah mengapung tandanya sudah matang atau kita tunggu lagi sebentar lagi supaya lebih matang setelah itu tinggal kita angkat dan kita bulung atau kita lumuri dengan kelapa parut tinggal digulung-gulungkan dan guling-gulingkan di kelapa parut seperti ini sampai semua adonannya lebih simple banget kan teman-teman cara pembuatan kelepon labu parang jadi labu parang ini rasanya enak banget kenyal-kenyal gitu labunya kan rasanya manis habis ditambah dengan balutan kelapa yang agak asin jadi rasanya tuh enak banget oke kelepon labu parang siap untuk disajikan selamat mencoba teman-teman semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati